Saya akan bacakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ke enam, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Dari ayat ini kita bisa baca bahwa Yesus mengatakan, Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapak kepadanya untuk dilakukan. Yaitu Yesus telah menyatakan nama Tuhan kepada semua orang. Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia. Untuk mengajarkan kebenaran tentang Allah. Yesus mengajar kemana-mana supaya umat manusia mengerti kebenaran tentang Allah. Dan juga menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan Yesus menjadi sama dengan manusia supaya ia memahami penderitaan kita sebagai manusia dan menjadi teladan bagi kita. Yesus harus hidup dan mati dalam rupa manusia. Supaya tidak ada seorang pun yang berkata ia tidak mengahmahami penderitaan manusia. Tapi kita tahu dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak mengutus Yesus ke dunia dalam rupa manusia. Supaya ia dapat memahami penderitaan kita sebagai manusia. Bagaimana kita hidup dalam daging penuh dengan keinginan dan hawa nafsu. Dan bagaimana Yesus telah dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Namun kehadiran Yesus dalam wujud manusia terbatas untuk menjangkau seluruh umat manusia. Yesus telah melakukan bagiannya dalam memberitakan tentang kebenaran Allah. Tentang kasih Allah kepada kita. Namun roh kudus dicurahkan ketika Yesus terangkat naik ke surga. Dalam wujud roh, roh kudus dapat tinggal dalam hati kita. Membimbing kita lewat suara di batin kita. Dan mengangkat selubung yang menutupi mata hati orang. Sehingga mereka dapat mengerti tentang Tuhan. Dapat mempercayai Yesus dalam hidup mereka.